Laptop yang satu ini adalah laptop Asus ROG sejuta umat yang punya desain dan look super ganteng abis nih, Grace Friend. Aku, aku, aku tampan! CPU-nya pake Ryzen 7 6000 series, GPU-nya udah RTX, tapi dibanderol dengan harga yang tergolong murah banget nih untuk sebuah Asus ROG. At least sampe saat video ini dibuat, ini yang paling murah, Grace Friend. Gak tau nih, kalau mungkin ke depannya ada ROG yang lebih murah lagi ya. Penasaran ini ROG apa? Kayak gimana reviewnya dan siapa aja kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue Mr. Grace dari Agress ID. Ini dia, review Asus ROG Strix G15. Kuih, review brother! Sebelum mulai, boleh dong Grace Friend, subscribe dulu ke channel Youtubenya Agress ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Nih, buat yang pengen nanya-nanya soal giveaway, Grace Friend, periode ini nih, kita lagi di giveaway laptop Agress ID XRJL5, di mana kali ini Mr. Grace akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang Grace Friend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tau cara ikutannya gimana, Nah, better kalian pantengin aja peraturan lengkapnya di Instagram dan TikToknya Agress ID sekarang juga, Grace Friend. Pertama-tama nih, Grace Friend, Mr. Grace mau bahas desainnya dulu nih. Ya, kalau soal desain sih, namanya juga ROG. Republic of Ganteng. Eh, bukan ganteng. Republic of Gamers nih. Pastinya laptop ini punya desain yang super ganteng abis. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, tampilannya ini super nyentrik banget dengan ornamen pemanis di sekitar area bodi laptop yang cukup banyak, tapi somehow looksnya gak norak. Kayak di belakangnya aja nih, dia sisi kirinya ada kayak motif kecil, serta, nih lucu nih, ada tulisan G-nya. Terus, di sebelah kanan tengah, ada logo ROG, yang ini tuh nyala lampu warna putih nih, Grace Friend. Brightness-nya ini juga dia ngikutin ya, sama brightness layar laptop. Jadi, kalau misalkan brightness layar terang, dia ikutan terang, brightness layar laptopnya gelap, jadi ini juga ikutan gelap nih, Grace Friend. Lalu, gak cuma itu aja, di bagian bokong laptop ini, ini juga ada armor cap gitu, yang warna hitam, dengan ada aksen splash warna-warni nih, Grace Friend. Tapi untuk armor cap-nya, ini gak kayak ROG yang lain, yang bisa dilepas-pasang dan diganti, yang ini gak bisa, Grace Friend. Dia nempel terus. Bahkan gak cuma sampe itu aja, di bagian bawahnya juga dilengkapin kayak detail-detail kecil pemanis yang menambah tingkat ketampanan laptop ini nih, Grace Friend. Kayak dudukan laptop yang warna hijau neon kayak gini ya. Ya, gokil lah, Grace Friend. Asus tuh, dia detail kayak, detail kecil kayak gini aja tuh, bisa sampe diperhatiin, Grace Friend. Dan pastinya, man of the match dari desain laptop ini, yaitu Aura Sync Light Bar-nya, yang terletak di bagian, apa nih, bagian depan bawah laptop nih ya. Ini sih gokil, Grace Friend. Dimana estetika laptop ini jadi jauh lebih ganteng berkat salah satu fitur ini nih. Dia gak cuma sekedar nyala lampu doang, tapi warnanya pun juga bisa diatur-atur melalui armory crate nih. Jadi kayak RGB-RGB gitu ya. Yang pasti nih, buat kalian para penyembah RGB, kalian pasti happy banget kalau punya laptop ini. Nah, namanya juga laptop gaming, Grace Friend. Kalau bicara soal ukuran dan dimensi, ya pasti ini cukup gede ya. Akan tetapi, bobotnya cukup mengejutkan sih, Grace Friend. Dimana tuh dia gak terlalu berat banget, terutama untuk sebuah laptop gaming dengan spek yang cukup gahar. Lebih lengkapnya, nih, bisa kira spill. Dia panjangnya itu di 35,4 cm, lebarnya 25,9 cm, dan ketebalan di 2 titik paling tipisnya dan paling tebal di 2,6 cm. Serta bobotnya cuma ada di angka 2,an kilogram aja. Udah ganteng, gahar, gokil pula desainnya. Gak tau lagi deh, bisa Grace sama Asus ROG nih. Jawara. Sekarang kita masuk ke keyboard nih, Grace Friend. Pertama, kalau kita bicara layout, ini cukup jarang nih untuk sebuah laptop gaming. Dimana laptop ini layout keyboardnya gak ada number pad di sebelah kanan. Tapi kalau soal desain, ini salah satu yang jawara juga nih, Grace Friend. Karena emang gak cuma body, tapi looksnya pun untuk keyboard juga sekeran itu. Kayak tombol WASD yang dibikin beda sendiri, warnanya nih kayak ada highlight warna putih gitu ya. Gaming banget. Lalu dia juga udah support RGB backlit dengan 4 zona warna. BTW, untuk warna dan motionnya, ini juga udah bisa diatur dari software Armory Create-nya nih. Kalau untuk film mengetiknya, Asus Gaming emang udah jawaranya sih, Grace Friend. Film mengetiknya ini tuh dia cukup empuk dengan travel distance yang dalam. Jadi kalau misalkan laptop ini dipake untuk ketik-ketik kerjaan gitu ya, atau skripsi dan gaming juga. Ini udah mantul parah film keyboardnya. Lalu masuk ke touchpadnya, ukuran sih yang pasti cukup gede nih, Grace Friend. Area pergerakan kursor juga jadi lebih luas. Kalau pemakaiannya, presisi dan nyaman. Sekarang, Mr. Grace mau bahas soal layarnya nih. Strix G15 ini, dia punya layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Panelnya IPS level, serta brightness di 250 nits. Impresinya gimana nih, Mr. Grace? Sebenernya kalau untuk layar laptop ini dipake untuk keperluan bermain game aja, ini udah cukup nyaman nih, Grace Friend. Tapi ya sedikit sayang aja sih, Mr. Grace sedikit berharap lebih tinggi pada layar laptop ini. Memang sih, ini sebuah Asus ROG termurah. Akan tetapi, coba kalau Asus bikin color gamutnya di 100% sRGB. Mr. Grace rasa, layar ini jadi jauh lebih mantep tampilan visualnya, serta cocok banget nih kalau digunakan skenario sama konten kreator profesional. Tapi gak apa-apa, balik lagi soal impresi, kalau dipake bermain game, berkat refresh rate yang 144Hz, pergerakan objek di layar ini udah kenceng dan responsif. Jadi kalau dipake untuk bermain game kompetitif, ini udah approve parah. Akan tetapi, kalau dipake untuk kegiatan konten kreator, paling saran Mr. Grace, kalian invest aja di monitor eksternal aja, yang color gamutnya udah 100% sRGB. Kalau untuk pemakaian sehari-hari sih, ini visualnya udah jauh lebih dari cukup ya, GraceFriend. Layarnya punya ukuran yang cukup gede, serta resolusi yang udah Full HD. Udah bisa bisa Grace jamin, nonton film pake laptop ini, pasti kalian betah. Sekarang, port dan connector di GraceFriend. Di sebelah kiri, dia cuma ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan 1 combo audio jack. Di belakang, ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support display port dan power delivery, 1 HDMI 2.1, 1 RG45 internet LAN, dan 1 charging port. Di kanannya mana Mr. Grace? Nggak ada GraceFriend. Semua dipindah ke belakang dan di kiri. Bicara soal konektivitas, laptop ini udah dilengkapin sama Wi-Fi 6E, serta Bluetooth yang versi cukup bagus nih, di 5.3. Sekarang speakernya nih. Untuk speakernya, laptop ini ada 2 buah speaker dari Dolby Atmos. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, yuk kita cek sound sekarang. Karena ini ASUS ROG termurah, pastinya ada beberapa hal yang di-cut dan salah satunya webcam di GraceFriend. Memang sih, absennya webcam ini, tampilan bezel layar laptop ini jadi lebih keren. Berkat absennya webcam, jadi dia bisa dibilang bezel tipis buat di GraceFriend. Luxusnya lebih oke. Tapi kan, terkadang, di beberapa skenario yang cukup krusial terutama ya, keberadaan webcam itu kan cukup penting dan fungsional juga. Tapi BTW nih GraceFriend, menurut kalian sendiri, webcam di laptop itu penting apa nggak? Rai main aja deh di kolom komentar mendingan. Dengan segala hal yang dibawa oleh ASUS ROG Strix G15 ini, banyak hal yang bisa diapresiasi pada laptop ini serta banyak juga aspek yang perlu diperhatikan. Tapi yang pasti, ROG yang satu ini nih GraceFriend, memang bener-bener seganteng dan sekeren itu tampilan desainnya. Itu semua menurut opini pribadi Miss Grace, dan kalau dari kalian ada pendapat atau informasi yang berbeda, baiknya sih, kita diskusi aja deh di kolom komentar GraceFriend. Sekarang, Mr. Grace membahas soal spesifikasi nih GraceFriend. Kita mulai dari CPU-nya nih. ROG Strix G15 ini dia menggunakan AMD Ryzen 7 6800Hz dengan 8 core 16 threads. Max clocknya di 4,7 GHz dan L3 cache sebesar 16 MB which is ini cukup gede nih GraceFriend. Cukup soal speknya, sekarang masuk ke tes. Hasil pengujian CPU yang Mr. Grace lakukan dapat angka di 10.154 poin menggunakan 3D Mark Time Spy dan kalau sini BCR23 dapat di 13.469 poin untuk multi-core dan single-core ada di 1.395 poin. Meskipun bukan seri Ryzen yang terbaru, tapi kalau bicara soal performa, AMD itu beneran bisa bikin penggunanya itu dimanjakan sama performanya. Sekarang GPU-nya GraceFriend. Dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 laptop dengan 4GB GDDR6 VRAM-nya nih. Serta kalau untuk KudaCourse, dia di angka 2048 dengan Max TGP di angka 95 Watt. Tentunya dia udah support DLSS dan Ray Tracing. Hasil pengujian sintetis grafik score ada di angka 5.288 poin menggunakan 3D Mark Time Spy. Angkanya memang bukan yang paling tinggi dan astonishing banget nih GraceFriend. Akan tetapi layak sih buat ditunggu pas nanti pengujian editing dan main game nanti. Untuk RAM-nya, dia kapasitasnya 16GB, Watt DDR5 dual channel dengan clock speed di 4800 MHz serta pastinya dia upgradable nih GraceFriend. SSD-nya NVMe PCIe Gen 4 dong dengan kapasitas 0.5TB. Kecepatannya di 4.291 Mbps dan RAID di 1.819 Mbps. Pindahin data dengan ukuran yang cukup gede. No worry dong pastinya GraceFriend. Gak lupa juga, laptop ini dilengkapi dengan Windows 11 Home serta Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke pengujian nih. Tapi sebelum masuk ke pengujian, Mr. Grace mau disclaimer dulu nih GraceFriend. Dimana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun terhadap spek laptop ini. Selama pengujian pun, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode turbo nih ya dari software Armory Crate nih. Dan discrete GPU-nya yang ultimate biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Yuk, kita lanjut. Dengan spek powerful yang terpasang pada laptop ini, maka diperlukan cooling system yang mumpuni nih supaya performanya tetap konsisten GraceFriend ya. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan dari 3D Mark Time Spice Stress Test, dia cooling systemnya dapat diangka di 98,9% nih skornya. Dengan suhu pada saat full load berkisar di stabil di 60-an derajat Celcius tapi paling cuma sesekali sih nyentut angka 70 derajat Celcius. Dan itu pun juga di skenario full load berat banget di GraceFriend. Udah ganteng? Dingin pula. Cewe sih, auto kelepak-lepak. Nah, sekarang masuk ke test editing nih GraceFriend. Menggunakan Adobe Premiere Pro. Render 4K 60 dapat waktu di 1 menit 47 detik. Dan render full HD cuma di 47 detik doang nih. Ini editor pasti seneng banget nih GraceFriend. Karena kalau kerja pakai laptop ini, ini beneran sekencang itu sih. Namanya Republic of Gamers. Masa Mr. Grace nggak tes gaming? Nih, Mr. Grace tes nih. Pertama, Counter-Strike 2. Dia dapat angka di 200-250 fps. Lalu, Ghostwire Tokyo. Dapat 70-80 fps. Forza Horizon 5 nih, settingan Ultra di 50-60 fps. Dan Robocop Rock City dapat di 50-60 fps. Yes, segala jenis game berat nih GraceFriend ya. Event yang terbaru sekalipun. Heh, dilibas abis nih sama laptop yang ganteng ini. Sekarang bicara head-to-head nih GraceFriend. Dari Strix G15 ini, kalau yang sama-sama bertarung di laptop gaming high-end affordable, sebenarnya cukup tricky sih GraceFriend. Karena si Strix G15 ini bertarung di kelasnya sendirian, kalau untuk spek yang di generasi yang sama ya. Dan kalau misalkan dibandingin sama yang sekarang nih, kebanyakan kompetitornya udah pada pake GPU yang RTX 40 series, tapi nggak apa-apa deh. Tetap mesti kira spill aja. Yang pertama, datang dari brand Acer dengan Predator Helios Neo 16-nya. Dimana laptop ini dibekali dengan CPU Intel Core i7 yang lebih terbaru dan seri HX lagi ya. Ini jadi jauh lebih kenceng nih. GPU-nya RTX 40 series, serta layar yang lebih baik dengan ukuran 16 inci, 100% sRGB-nya. Akan tetapi, laptop ini karena speknya serba baru, jadi harganya jauh lebih tinggi nih GraceFriend dibandingin sama si Strix G15 ini. Serta kalau untuk desain sih, ya masih lebih ganteng sih. Republic of ganteng satu ini nih GraceFriend. Kedua, dari brand MSI dengan Stealth 14-nya nih. Dimana laptop ini udah pake CPU Intel yang generasi terbaru juga, discrete GPU RTX yang lebih terbaru, serta layar yang lebih baik nih ya. Walaupun ukuran sih nggak segede yang Strix G15 ini. Tapi untuk harga, pastinya dia juga jauh lebih tinggi, serta desain yang nggak lebih baik dari ROG Strix G15 ini nih GraceFriend. Terakhir, dari Lenovo nih, dengan Legion Slim 5-nya. Untuk perbandingannya kurang lebih sama kayak dengan dua laptop sebelumnya, dimana CPU-nya lebih terbaru, tapi bedanya gini Ryzen nih GraceFriend. GPU-nya udah RTX 40 series, dengan TGP yang jauh lebih besar, layar yang jauh lebih bagus, dengan 16 inch WQXGA 100% sRGB. Oke ini berarti GraceFriend ya. Namun untuk harganya GraceFriend, dia juga pasti jauh lebih tinggi ya, dibandingin sama Strix G15 ini, serta kalau desain juga, masih lebih better yang ini nih GraceFriend. Dibanderol di harga di 17 jutaan rupiah aja nih GraceFriend, menjadikan laptop ini sebagai laptop ASUS ROG termurah, yang dijual di Agress ID saat ini, serta yang paling murah juga, kalau dibandingin sama beberapa kompetitornya dia nih. At least sampai saat video ini dibuat, laptop ini adalah laptop gaming high-end yang paling murah nih GraceFriend ya. Nggak tau nih kalau besok-besok ada muncul SKU baru nih. Dengan berbagai hal yang berhasil dimasukkan oleh ASUS ke dalam ROG Strix G15 ini, menjadikan laptop ini sebagai ASUS ROG yang worth it nih, untuk dibeli di awal tahun 2024 ini. Karena duet dari desain yang keren, performa yang cukup kencang, kelas yang premium, serta harga yang cukup murah, udah cukup banget buat dijadikan sebagai pertimbangan yang kuat untuk kalian beli laptop ASUS ROG termurah sejagat raya ini nih GraceFriend. Memang laptop ini bukanlah laptop yang perfect, serta masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya kayak layarnya yang belum 100% sRGB, serta absennya fitur webcam. Tapi ya kembali lagi GraceFriend, ini harganya untuk sebuah ASUS ROG ini yang paling affordable. Yang pasti sih gamer, programmer, editor, interior desain, udah cocok banget sih buat pinang laptop super ganteng yang satu ini. Dan buat kalian yang pengen cek out laptop keren ini, langsung aja kalian ke link marketplace yang udah Miss Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung dateng aja nih ke store Agress ID terdekat dari rumah kalian. Sekian review laptop gaming ganteng dari Miss Grace ini nih. Buat kalian nih, ayo dong GraceFriend, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Youtubenya Agress ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya nih GraceFriend-nya, biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Miss Grace dan Agress ID. BTW GraceFriend, sebelum video ini berakhir, Miss Grace mau ingetin sekali lagi nih, sekarang kita lagi di giveaway laptop Agress ID XRJL5 nih, dimana kali ini Miss Grace akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang GraceFriend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tau cara ikutannya gimana, better kalian pantangin aja nih peraturan lengkapnya di Instagram, dan TikToknya Agress ID sekarang juga di GraceFriend. Dan, kalau misalkan kalian GraceFriend ada pengen request laptop apa buat di review, ramein aja nih di kolom komentar, pasti Miss Grace baca kok. Alright, see you, and ciao GraceFriend. Sub indo by broth3rmax